Nah teman-teman sekarang saya ada di Sibuya, ikuti saya terus ya, pokoknya Sibuya itu adalah tempat anak muda dan kita lihat juga bagaimana fashion mereka dan seberapa ramai itu Sibuya, ikuti terus ya. Teman-teman pernah dengar persimpangan Sibuya atau Sibuya Crossing? Nah sekarang saya ada tempat di tengah lautan manusia. Kalau dari atas, teman-teman akan melihat lebih jelas bagaimana ramainya persimpangan ini. Orang-orangnya terus-menerus membanjiri jalan dari segala arah. Nah mereka itu semuanya bertemu di tengah dan dalam kekacauan, tapi hebatnya jarang sekali terjadi tabrakan satu sama lain. Hebat ya, kecuali kalau memang tetap ngotot main HP. Mereka itu pantai sekali melangkah ke samping dan meliup-liup di sela-sela satu sama lain ketika mencoba untuk menyeberang. Begitu lampu merah, semua orang yang sedang menyeberang langsung lari dan langsung hilang. Mobil-mobil mulai melaju lagi. Begitu pula waktu lampu hijau. Kekacauan terjadi lagi. Jadi terus-terus berlangsung seharian. Nah untuk yang tidak tahan keramaian, mungkin akan terasa pusing dan mata juga terasa lelah. Di sini tempat berkumpulnya anak-anak muda. Jadi tak heran sewaktu perayaan Halloween, tempat ini menjadi tempat pertemuan mereka. Sekedar info saja ya teman-teman. Persimpangan ini adalah lokasi yang sangat populer dan sering dipakai untuk media dan film-film barat. Seperti film Lost in Translation dan tentu saja sudah banyak yang tahu film The Fast and the Furious, Tokyo Drift, Biohazard, dan lain-lain. Juga sering muncul di berbagai video musik, siaran berita, dan program animasi. Pokoknya tempat ini adalah representasi terkenal dari wajah Jepang modern. Saya sering melihat fotografer ataupun videografer yang mengelilingi persimpangan atau memanjat pagar pengaman dan bertengger di pintu masuk kereta bawah tanah. Supaya bisa menemukan sudut paling baik untuk mengambil fotonya. Sebenarnya keunikan Shibuya Crossing ini membuat banyak orang terpukau dan terpesona kalau dilihat dari kejauhan. Itulah sebabnya banyak sekali kafe dan restoran yang menghadap ke persimpangan dan menyediakan tempat duduk di sisi jendela supaya para tamu bisa bersantai sambil mengamati gerombolan pejalan kaki yang menyebrang ataupun orang-orang yang berselfie dia. Selain di sini ada juga tempat yang tidak bisa kita lewatkan. Nah ada sebuah patung kecil di sudut stasiun yang dikelilingi oleh pohon rindang ini nih teman-teman. Biarpun patung ini kecil tapi selalu diingat dan selalu ada di hati semua orang. Teman-teman simak terus video saya sambil mendengarkan sedikit cerita mengenai kisah nyata anjing ini ya. Hachiko adalah anjing jenis akitaken atau tipe Siberian dog yang lahir di sebuah peternakan pada tahun 1923 dan kemudian diadopsi oleh Hidesaburo Ueno. Hidesaburo Ueno ini adalah seorang profesor pertanian di Universitas Tokyo. Universitas Tokyo adalah universitas yang paling prestis di Jepang ya teman-teman ya. Nah keduanya itu selalu bersama dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Sang pemilik yang bernama Ueno dan Hachiko akan berjalan bersama menuju ke stasiun kereta Shibuya di sebelah sini nih teman-teman. Di mana Ueno akan mengucapkan selamat tinggal kepada Hachiko sebelum naik kereta ke tempat kerjanya. Hachiko yang juga dikenal sebagai Hachi kemudian akan menghabiskan waktunya sambil menunggu Ueno kembali dari kerjanya. Sementara itu penjaga toko ataupun pekerja stasiun yang ada di sekitar sini akan mengawasinya bermain dengannya dan sering membagi makan siang mereka dengan dia. Rutinitas ini berlangsung selama beberapa tahun sampai suatu hari tragedi pun terjadi. Ueno tidak pernah pulang kerja karena dia tiba-tiba terkena serangan pendarahan otak dan meninggal di tempat kerjanya. Tentu saja Hachi tidak tahu tentang ini jadi anjing yang setia itu terus menunggu pemiliknya kembali. Hachi tidak pernah putus asa dia terus menerus menunggu selama lebih dari sembilan tahun dengan harapan dapat menjumpai pemiliknya kembali. Akhirnya pada suatu pagi, pada tanggal 8 Maret 1935, Hachiko ditemukan tewas. Jenasannya dibawa ke ruang bagasi stasiun kereta, salah satu tempat nongkrong favoritnya. Dia kemudian difoto dikelilingi oleh istri Ueno serta anggota staf di stasiun. Salah satu anggota staf menghadiakan foto itu kepada salah seorang putri Ueno untuk mengenang bagaimana ayahnya yang begitu mencintai Hachiko dan sering bercerita tentang bagaimana Hachiko selalu mengantar dan menjemputnya. Juga staf-staf yang dengan senang hati berbagi makan siang mereka dengannya. Beginilah teman-teman kisah nyata seekor anjing yang begitu setia dengan majikannya. Luar biasa ya. Dan cerita ini tentu saja selalu ada di hati setiap orang Jepang. Nah, jadi teman-teman sudah tahu sedikit mengenai Sibuya Crossing ataupun persimpangan Sibuya dan juga cerita ataupun kisah nyata dari anjing yang sangat setia yang bernama Hachiko. Kalau teman-teman ingin bertanya ataupun berkomentar, silakan tulis di bagian bawah ya. Dan kalau ada usung, jangan lupa juga ditulis di bagian komen. Sambung terus cuci mata di Sibuya. Sambung terus cuci mata di Sibuya. Makan-makan, ngobrol-ngobrol dengan teman. Sekarang kita pulang. Oke teman-teman ikuti terus ya. Perjalanan pulang ke rumah. Ikuti terus ya. Sambung terus ya.